Hai tanpa kita ketahui disaat itu ada dua kelompok yang ingin tawuran saat itu dan kita juga enggak dapat kabar kan jamannya belum ada HP kan iya menitukan ngawal sebisa kita lah yang sebagian dia juga lari maksudnya lari ambil barang di rumah kan ambil barang ambil barang ambil barang panikkan posisinya karena dia itu banyak dan juga senjatanya panjang-panjang barang cair gitu larilah kita putar balik waktu kita putar balik lari itu tiba-tiba mahrum ini nonong ke depan jadi ini kayaknya arwah penasaran di arwah penasaran kita juga enggak ngerti dia masuk ke yang satu lagi nih raga yang satu yang tiga nyerenggak saya mau kalian cari jari saya jari-jari nyata jari-jari disitu dan nggak keambil jadi jari tengah sama jari kelimpin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng gue Ibnu Ditukur Misteri Oke di video kali ini gua bersama narasumber yang mengalami kejadian tilu nih sahabatnya wafat ketika menjadi korban Taurat seperti apa kisahnya lebih baik kita seapa dan berkenalan sama narasumbernya nih Bang Andi Alhamdulillah bayu waduh Masya Allah ini saya girang banget nih kedatangan Bang Andi nih terima kasih Bang Andi ya ya sama-sama udah mau datang ke Timur Misteri berbagi pengalamannya nih saya nih ngeliat Bang Andi di YouTube iya Bang Andi punya YouTube juga ya punya YouTube apa YouTube ya suara misteri channel suara misteri berarti horor juga nih horor undang narso undang narso waduh Bang Andi aktif banget nih seminggu dua kali ya uploadnya iya dua kali wah gokil buat temen-temen nih intip juga nih channelnya Bang Andi suara misteri yang nanti link channelnya ada di kolom deskripsi oke Bang Andi di video ini Bang Andi mau cerita sahabat nih yang katanya wafat gara-gara Tauran betul itu gimana tuh jadi kita kan nongkrong saat kita nongkrong rame-rame dan kebetulan kita mau ke suatu tempat karena dijanjikan disana juga mau nongkrong juga karena ada bakar ayam dan tanpa pengetahuan kita itu ternyata ada dua kubu dari kelompok satu dan kelompok dua ingin Tauran oke mereka berpada siap dengan senjatanya dan saat saya mau ke rumah teman saya itu jadi kepongguk sama mereka oh berarti bukan ketaurannya ya bukan ketaurannya justru kita salah iya maksudnya ngebela diri nih ngebela diri atas dasar ini udah ada orang yang mau tauran gitu kan oke oke tapi tahan dulu ceritanya Bang Andi ya oke buat temen-temen semua nih sebelum kita lanjut ke ceritanya Bang Andi jadi jangan lupa buat temen-temen bantu channel Tempo Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share jadi gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman yang horor seperti Bang Andi ini dan mau gue undang disini juga bisa banget nih temen-temen cukup DM ataupun WhatsApp ke nomor yang ada disini nanti link semuanya ada di kolom deskripsi oke sepertinya gak banyak bahasa-bahasa ini langsung aja kita dengar ceritanya dari Bang Andi selamat menikmati oke Bang Andi cerita dari pertamanya itu gimana Bang Andi jadi ini cerita ini diawali dari tahun sekitar saya belum nikah waktu itu masih sekitar 98 lah kejadian ini berada di daerah Jakarta Barat dulu sempet pernah tinggal di sana di rumah om saya bertempat lama juga sih ya sekitar setahun dua tahun lah tinggal di sana karena pekerjaan deket sana dahulu oke nah nongkrong lah kita sama teman-teman bergaul gitu sama warga situ akhirnya kita nongkrong nah tongkrongan kita itu deket gardu ya ya gardu si skumbling kita punya tongkrongan disitu jadi setiap malam minggu rutinitas disitu ada semua udah kita siapin kayak dispenser kalau yang mau ngopi-ngopi terus juga kalau ada yang lebih panas lagi buat termos juga ada gitar ada krambol jadi basecamp lah ya jadi basecamp kita disitu betul nah kejadian ini tiga hari sebelumnya nih ya ada kawan saya ya langsung sebut aja almarhum ya si almarhum ini memang dari tiga hari sebelum kejadian itu udah aneh gitu oke aneh dalam arti kata kalau kita nongkrong saat itu ngopi gitaran biasa nyanyi-nyanyi gitu dia dateng kan dateng lihat kita lagi pada ngopi begitu dia ngomong begini wah kopi kok pada bening begini oke nah gitu kan gila apa lo ngapain kopi bening kata nih kopi gue nih nanti bening nih mana kopi lo aja bentar gue beli dulu belilah dia jalan sebentar ke ternyata belinya ke tukang kembang oke di tukang kembang itu dia beli air mawar air mawar? air mawar dia beli tiga botol saat itu dateng lagi ke tampongan lah nih kopi gue nih wah air mawar kata ada-ada aja lo ini kopi gue sekarang ini nih katanya dibuka lah satu botol langsung diminum abis wah wah enak juga kan kopi gue kadang-kadang disitu cuman bisa ngeliatin aja woi sadar lo katanya nama kita masih pada adegi kan air mawar dibilang kopi katanya iya ambil lagi satu botol lagi itu enggak jadi dia gak sekali minum bil langsung abis gitu udah lah kita anggap biasa saat itu masih kita nyanyi-nyanyi seperti biasa dan cuman keanehannya lagi dia bilang ngingetin kita lu pada sholat lu ngaji yang bener katanya karena waktu kita kan umur kita ini dikit lagi biar ntar semua pada masuk sorga kan anak-anak sih bilang lu ngomong apaan sih lu katanya ya tadi begitu mulu lu katanya iya pokoknya lu pada sholat dah katanya saran gue ini pada sholat katanya udah akhirnya nongkrong biasa lagi nyanyi-nyanyi ada main kerambol udah tuh suasana seperti biasa lagi nah besok besok harinya begitu lagi apa ngopi lagi anak-anak dia tuh udah siapin ada 12 botol air mawar 12 botol air mawar wah lu buat apaan air mawar ini kopi gua sekarang kopi lu air mawar sekarang iyalah minumlah tuh 12 botol 12 botolnya tuh habis wah anak cuman ngeliatin aja ini aneh ini orang ya sebelumnya dia gak kayak gitu enggak baru kejadian itu aja iya 3 hari sebelum dia meninggal itu mungkin tanda-tandanya kayak gitu ya dan saat itu gua bangani mungkin gak paham ya gak paham kita kan namanya kawan ya kan CS baharin deh lu mau minum apa terserah gitu kan nyanyi lagi nah dia kasih tosia lagi sholat lu sebelum mati lu udah 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 biarin aja deh di biarin aja main gitar-main gitar main gitar lah saat itu dia minta satu permintaan lagu lagunya itu selamat jalan kawan oh tipex tipex eh gua minta lagu dong selamat jalan kawan oh iya udah udah kita disitu emang gak ngeh ya maksudnya ya cuman request doang dan saat itu kan gak gak mikirin ke arah sana ya ke arah sana ya besoknya mau meninggal gitu loh nah nyanyilah kita seperti biasa gitu nah hari ketiga dia beda lagi minumnya dia minum darah darah jadi kalau saat kita ngopi nih jadi dia udah bawa dicangkir dia kopi lu beda itu bukan air mawar lagi enggak nih kopi gua sejatinya ini nih pantan nih gua minum pantan anak ngeliatin kan wah cuma darah minum ama jatah minum karo udah ya gua pulang ya lalu gak nongkrong enggak dah gua pulang bis ngopi pulang nada nah gelasnya itu dicium sama anak-anak amis wah kok ini mah darah ini mah darah itu anak kenapa ya tahu tuh yaudah deh biarin aja deh enggak bilangin ke ibunya itu aneh karena minumnya udah aneh kan udah minum darah di saat itu kan udah biarin aja lah orang-orang anak PA kata gitu oh yaudah dah nah sehinggalah di hari yang krusialnya ini malam minggunya ini kita jadi kebetulan ada temen kita nih ya kita sebut aja namanya siapa Budi lah sebenernya nih ntar rumah gua ya gua siapin loh bakar-bakar ayam oke lu ajak anak-anak kata yaudah jam berapa ya gua ngapel dulu loh ngapel dulu ntar pulang ngapel paling jam 12 sengah satu lah ke rumah gua gitu ya paling sampe rumah gua jam sengah satu yaudah ntar gua belain anak-anak deh yaudah bawa-bawa ginian deh biasa lah bawa-bawa air-air gitu anda iya buat pengangat gitu sehingga cerita malamnya saya tongkrong lagi nih gardu dia bilang sama temen-temen saya nih eh ntar kita diundang Budi bakar-bakar ayam gua boleh 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 yaudah enak tongkrong sana tempatnya Budi enak ada saung-saungnya ada ini-ini pokoknya asik deh kata yaudah ntar kita pindah kesana aja ya malamannya ya dia ngapel dulu oh yaudah yaudah nah almarhum ini gak ada nih oh gak ada gak ada dia jadi singkat cerita kita nyanyi-nyanyi biasa-biasa-biasa sampai lah jam 12 yuk jalan yuk rumah Budi tanpa kita ketahuin di saat itu ada dua kelompok yang ingin tawuran oke saat itu dan kita juga gak dapet kabar gitu karena kan jamannya belum ada HP kan iya kelompok sini sama kelompok sini emang lagi mau tawuran mereka udah mau siap nih mungkin janjiani jam berapa mereka ribut juga kita gak tau lah posisinya berangkatlah kita jam 12 ke rumah si Budi jalan pas ngelewatin persimpangan itu ketemulah sama satu kelompok itu weh anak mana yuk weh kita ada berjumlah 8 orang 8 8 apa 7 lah saat itu oke jalan lah kita weh anak mana nuh weh gak bang gak bang kita mau ini weh entah kenapa langsung ke kita tuh nyamperin jalan kita pikir sih wah karena kita gak ada niat kita juga mau berantem kita mau berumah kawan jadi kita gak biasa pas mereka mendekat itu gak lari berarti gak lari karena kita biasa mungkin dia mau nyebrang ke sana kali ya jalan-jalan pas udah deket langsung pada nyabut dia tuh wah ini orang ini ini orang ini wah bang kenapa nih bang panik lah kita disitu panik karena jaraknya udah sekitar 2 meter dia ngeluarin barang kita agak mundur cuman ngasih perlawanan paling bobo kayu bambu lah sama batu lah ngelawan itu ngelawan sebisa kita lah yang sebagian juga lari maksudnya lari ambil barang di di rumah kan ambil barang ambil barang ambil barang panik kan posisinya karena dia itu banyak dan juga senjatanya panjang-panjang ambil barang CR gitu larilah kita puter balik waktu kita puter balik lari gitu tiba-tiba mahrum ini nonong ke depan nyerotok lah kalo kata orang betawi pinggiran langsung nyerotok aja dia gak tau menau dia sebenernya gak tau menau dia mungkin lihat dapet laporan dari belakang kali yang lari duluan ini mau ambil barang wah anak ribut anak ribut jadi langsung lari ke depan temuan sama saya kan wah mana lo maju dia sendirian gitu loh saya jadi balik lagi kan ngeliat dia balik sana dia cuman bobatu almarhum ini bobatu balik 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 udah lo balik gak dulu gak dulu di lawan-lawan gitu saya tarik untuk balik gak sempet balik itu dia kesengget sama CR jadi kena CR jadi ketarik dia jadi dia mundur gitu larik mundur kesangkut dia jatoh saya kan posisi itu kan udah deket sama mereka saya langsung balik badan kan langsung lari pas saya lari ngeliat sendiri saya ngeliat temen saya jatoh saya balik lagi saya dapet kayu segini kayu saya ambil saya balikin lagi dia tuh lagi di disiangin lah kalau kata orang-orangnya siangin saya mungkin karena dia udah setengah koma kan gitu anak kan parah tuh bang jadi belakang mah udah abis nih bang abis sampe keluar ini kena nih yang di ini nih yang dia sama ini dia mau sampe kena perongkongan ini bang jatoh lah dia tuh saya lah pegang tarik dia tarik itu temen gua jadi jadi kasar gitu ya ceritanya wah temen gua udah apain gini jadi saya bela-belain dia saya bawalah nih kamar bawa-bawa maksudnya bawa ke rumah sakit di rumah sakitnya itu kita ditahan bang sama sapam maksudnya begini loh sapam ini langsung menuduh kita ini kan tawuran bang posisi juga udah malem kan sapam ini bilang gini jangan-jangan tawuran jangan ini ini mabok ini mabok gitu oke dia ngkeros nih gitu gue bilang bang jangan gitu bang tolongin dulu kawan gue nih jadi dia udah eh jadi mau ngomong juga udah di leher tolongin bang jadi kita berdebat sama mustapam akhirnya saya paksa dia untuk tarik masuk ke dalam dateng lah buser buser dateng kesitu untuk mencari keterangan ya kan masalah tawuran ini kan saya jelasin kan kita ini sebetulnya salah sasaran kita bukannya tujuan kita mau kesitu buat tawuran kita mau ke rumah temen kita si Budi kita mau pada bakar ayam segala macem tapi kamu mau minuman gitu loh kan posisi kan emang kita mau bawa minuman itu pesanan Budi ya iya si pesanan si Budi iya iya karena kita mau mabuk-mabuk kan kita gak mau mabuk kan pak kita mau pada bakar ayam suruh pulang lah kita karena kan al-mahrum itu kan dia yang meninggal disitu deh bang di rumah sakit meninggal kabisan darah karena kan dari semuanya keluar darah karena gak satu titik titik dia tuh karena dari pala juga dari leher dari perut tinggal disitu saya bilang udah saya bilang udah lu gue ikhlas gue ikhlas deh pokoknya lu pergi aja dengan tenang ya gue ikhlas dia ngelatin saya hampir lah dia menceng gitu loh pulang lah kita nih bang dendam lah kita bang jadi rival tuh iya kan mungkin perasanya ya kalau ada temen atau sahabat peninggal di depan kita kan karena kasus tawarannya kan kita dendam gitu karena kan kita saat itu kan gak pengen tawuran kan oke kita pengen jadi korban lah ya jadi korban lah pulang bawa barang semua bang balikin bang kita bang gak tau ada banyak polisi sana kita ditangkep tangkep iya wah ini nih gua gua nih mana kita bawa barang lagi bang tangkep bawa lah kita kantor polisi bawa polisi diperbal nah ternyata yang buser yang di rumah sakit itu ada yang sama datang ke kantor polisi itu orang ini emang bukan terdakwa orang ini saksi gitu biar lah dijadiin saksi lah kita disitu nanti buat entah buat persidangan buat apa gitu pokoknya kita saat itu kamu jadi saksi kamu bebasin kita bang oke bebasin nah kita berduka bang kan besoknya kan lah hari pertama tuh bang pengajian pengajian saya gak datang bang oke saya gak datang karena dia orang jawa ya jadi dibikin satu hari dua hari tiga hari hari keempat enggak tadi hari ketujuh hari keempat puluh baru ada beda betawi kalau betawi kan dari satu sampai tujuh ada ada empat belasnya juga ada empat belasnya juga menurut orang jawa di hari ketiga saya datang bang nah saya merasa kehilangan sekali nih sohib juga ini sohib kecil lah gitu datanglah saya ke pengajian itu bang pengajian diperbalasnya ini karena kan saya yang deket sama mahrum maksudnya yang bawa dia sampai tanyain saya sampai sama orang tuanya kejadiannya bagaimana gitu marah-marahin saya bang marah-marahin kamu ini harus tanggung jawab begini begini gitu kenapa kamu ngajak anak-anak saya untuk tawuran kita gak tawuran om gitu emang salah satu keluarganya dan tentara oke dan abangnya juga preman bang disitu bang abangnya dia nih digas lah saya disitu untuk tanggung jawab udah pokoknya kamu tunjukin orangnya yang mana biar kita jemput gitu ya kasus ini kan udah lewat gitu kan maksudnya udah tiga hari yang lalu gitu kalau mau itu hari ini di hari yang kejadian itu baru abang om ikut saya tunjukin orang-orangnya kita juga gak tau om itu anak-anak mana karena posisinya kan kita gak ada tujuan untuk kesitu kan jalan lah om itu yaudah pokoknya ini mesti diusut ya usut om gitu kita mah jadi saksi aja om kalau untuk kita untuk ikutan lagi kita udah gak mau karena udah ada perjanjian di posek kalau kita ini sebagai saksi nanti oh yaudah marah-marah lah orang tuanya itu waktu marah-marah itu ada almaru bang di pintu di pintu kamar dia berinding saya nih dia dateng nih kayaknya iya manggil bang manggil sedium aja semuanya akhirnya pada tidur situ gak ada yang tidur ada yang bergadang pada bergadang depan teras nih depan terasnya dia itu pintu nih bang coger buka coger semakin dong tuh anak-anak karena pintu rumah kamar-anak gimana di yaudah tenang aja bacain doa aja deh yuk kita baca doa semua yuk baca doa lampu mati lu nyala mati nyala jadi emang lempengan kamarnya mahrum itu deket terasnya itu jadi kita semua pada ngeliat gitu pintu kebanting minggu dan yang kita bingung ya rumah bapaknya gak bangun orang itu pintu kebanting cegar cegar gitu jadi anak-anak aja pada bergadang nih depan gimana nih entaranya gue pulangnya entaranya gue pulangnya gitu nah singkat cerita kita nongkrong lagi besok ini malam minggunya nongkrong ngobrol 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 eh kok itu kan jatuh sendiri jadi gini bang ini ada termos bang itu jatuh bang termos jatuh ya dirin 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 lagi termos buat ngopi jatuh lagi Nek lu maunya apa sih sebetulnya oke kalau mau wujudin mau wujudin kalau mau minta rokok minta rokok kalau mau ngopi ngopi terus ada kopi salah satu kita jatuh cuma kita kalau dia mau ngopi bikin kopi bikin enak kopi taruh senono lah tuh kopi tuh jangan rokok lo ya kita main gitar main gitar diantara kita ini ada yang gak jarang bang masuk lah dia apa kesurupan kesurupan lu mari ninggalin gua lu gini gini kagetkan kita lah semua langsung fokus ke dia kan pokoknya pokoknya diantara lu orang mesti ada yang nemenin gua kalau gak lu pokoknya diantara lu orang tiap malem gua gentayangin jadi kita yang tujuh orang ini bang yang di gentayangin bang kalau yang lain kagak nih karena yang pada ngikut kesana rumah budi udah gini aja lu kan udah tenang disono yang penting kita semua bacain doa dia buat dulu kagak pokoknya ada satu diantara lu orang mesti ikut gua temenin gua di alam sini wah panik kita banget yaudah gua mau minum air panas jadi dia mau minum ini bang dari ambil termos dia mau langsung tengah saya bilang jangan begitu kasihan dia nanti mulutnya melepuh gak apa-apa biarin pokoknya mesti gua ambil lu salah satu dari lu cuma lu doang di yang kagak karena lu menin gua minum lu bang yang herannya itu yang apa temen kita yang itu mulutnya gak melepuh tuh bang kita bingung tuh disitu tuh apa ya itu aneh lah menurut kita disitu besok harinya nih bang kita nongkrong sampai jam 4 gak terjadi apa-apa tuh bang gak terjadi dateng nih almarhum ternyata malamnya diimpiin semua bang ngimpi? diimpiin semua nih satu tongkrong ini diimpiin semua jadi saya nih ngimpi dia cuma manggil-manggil saya gini kan dia kan dia kan m***** di lu cariin dah siapa yang buat nemenin gua jangan begitu enggak enggak pokoknya lu cariin dah yang mau gua ambil siapa lu pilih dan di wah kenapa ya mesti gua katanya udah lebih baik lu tenang-tenang aja disana kita kan bacain doa pokoknya Ndi gua mesti dapet satu yang buat nemenin gua tinggal aduh gua diimpiin nih ammarhum besok besok nongkrong saya diem ajakan di gardu dateng nih di indi gua mucitandik ammarhum dateng di ke kamar bondi oh iya kapan? semalam dia masih nyari orang di nyari tumbal aduh gimana ya anak gimana ya gatau dateng lagi satu cerita di gua semalam diimpiin di sama lo sama dia ternyata semua diimpiin iya dan dia masih meseleksi siapa yang mau diambil nih bang kita kan bingung bang ya wah gimana nih yaudah kita ngomong sama kakaknya yuk akhirnya kita ngomong sama kakaknya kakaknya di penjara nih udah kita dateng lagi ke penjara oh kakaknya di tahanan? jadi tahanan? iya kakaknya di penjara iya yuk kita sampe dengan abang yuk kita ngomong sama dia yuk minta solusi yuk yaudah besok gak usah rame rame loe kita bertiga jalan yuk di datenglah saya ke salemba besok tangannya marahin sama kakaknya kakaknya udah tau juga kabar adeknya meninggal gua pada bego lo ya adek gua lo tinggalin lo ya enggak bang bukan begitu bang gak ada abang aja enggak gue tenang aja gua kira-kira seminggu lagi bebas oke seminggu lagi bebas kita b**** gitu wah jangan bang ini kasus sudah tanganin polisi bang wah pokoknya gimana gua gak tenang adek gua itu sampe meninggal ya kita b**** oh ya udah bang karena abangnya juga diimpin oh bisa ngelas didateng juga didateng ya minta temen baliklah kita nih pulang nih bang ke rumah obrol lah gimana ya abang itu dia malah nyuruh kita b**** lagi loh ini kasus tangan polisi ya udah mau gimana emang abangnya agak ada nama bang abangnya preman lah preman sih emang tadi soal keluar lah ya bang mungkin bang ma malam itu keluar besok pagi nyamperin kita-kita orang pokoknya lu siapin senjata kita b**** termalem aja bang atau itu ya kalo ntar malem kelamaan ya bang kalo dia kan ukurnya malem banget ya ya udah termalem baru keluar itu bang malem udah dateng lagi ke tongrohan kita kita udah pada nyiapin parang kita balikin bang emang abangnya sadis ada sih yang koma-koma amat jadi bang jadi langsung dateng ke tongrohan daerah situ bang b**** kacau kabur lah kita nih bang abangnya buron ini emang emang abangnya bang yang dateng ke tongrohan-tongrohan bang abangnya itu yang ngecacak di dorang tuh kan koma ada 3-4 itu tau lewat tau kaga tuh ga denger kabar kan kita kan kan kita kabur juga bang kabur abangnya buron kita kabur ya sebulan lah sebulan balik lagi disitu udah ga dicariin karena fokus ke abang ya ngokong lagi bang kita bang didatengin lagi bang oke jadi ini kayaknya arwah penasaran dia jadi arwah penasaran kita juga ga ngerti ee kenapa kok dia jadi kentayangan seperti ini padahal kan jujur aja bang kan soleh kan kita kan ada dulu sholat, ngaji gitu tapi kok bisa sejauh ini ada kentayangan sebulan balik kesitu ngongkrong lagi seperti biasa gak tembak dia masuk ke yang satu lagi nih raga yang satu yang tiga nya renggang saya mau kalian cari jari saya jari? jari nyata jari di situ udah ga akan ambil jadi jari tengah sama jari kelingking yang hilang mungkin dia nahan kali ya tebas tebaran karena dicacak kan gitu kita kan bingung jari yang mana cariin jari gua ketinggalan pokoknya kalo belum sampe jari gua dapet lu gua bentayangin terus yaudah kita bingung nih bang nyari lah kita nih bang gimana nyarinya tempat kejadian itu udah lama mau nyari dimana lu yaudah kita ikutin aja dah kita ikutin nih bang disitu nyari jari yang mana ini udah lah udah busuk kali itu jari-jari sebulan kan bang ya bingung nyari-nyari nyari gak ketemu bang balik lagi lah kita kongkrongan ternyata bang dia masih disitu bang karena ada kawan saya satu yang bisa yang bisa inilah paham gitu lah interaksi gitu interaksi bang sebetulnya lu mau apa sih anak-anak udah dinurutin lu mau ngajiin lu sampe tiap malem jadi lu jari lu kita cari juga gak ketemu terus lu masih masuk jadi dia selalu masuk dan kasihan nih bang yang masuk ini bang karena apa dia minta air panas bang kopi masuk panas habis taruh habis taruh habis udah udah jadi selama ini kita nurutin ngurutin dia dan ternyata dia ini masih penasaran gitu loh gua sebetulnya karena ada yang ini kenapa darah gua diniin air apa jeruk jeruk tipis gitu loh kenapa itu yang bikin gua penasaran gua panas di dalam gua perih oh berarti pas kejadian itu ada yang jahil ada yang jahil jadi darahnya itu diri kasih pasir ada yang jeruk gitu jadi penasaran bersihin memang kejadian itu di depan pabrik bang kejadian itu bang jadi ada pabrik kayak pabrik mesin apa ya apa ya namanya itu pabrik kejadian di depan situ dan ternyata sekuriti pabrik pun sering diganggu sama dia bang jadi dia gentayangan kemana-mana bang karena dia kawan bang iya jadi rasa takut itu gak terlalu gitu ada iba nya juga ya ada iba sedih juga saya saya ngeliatin dia aja kita cuma bisa kirim doa dan lu tenang-tenang sana setiap pengajian malam dimat kita kirimin doa dia buat gue iya di terima kasih terus lamin udah baik sama gue yaudah ya gue pulang sana ya jangan ngomong anak-anak lagi ya iya di nah abangnya ketangkep bang oh kenapa abangnya ketangkep dia abangnya malamut takap di iya iya terus masuk lagi dia udah yuk kita tengokin yuk yuk tapi itu kasus berat bang karena udah hampir pasalnya udah 351 mencoba pembunuhan dateng lah kita salem bang salem bang salem bang lagi kita kesana bang bang lu bisa ketangkep lagi sih bang iya sebetulnya sih gue udah lari ke gunung sama guru gue tapi gue diimpin adek gue terus adek gue masih tetep minta temen buat temenin dia kan udah gue kasih jadi ternyata udah meninggal satu ada yang ngomong udah gue kasih enggak bang enggak bang saya butuh temen lagi bang weh abang cariin lagi temen-temen saya ada nah pulang lah dia nih pulang jarah kekuburan adeknya pas dia mau keluar dari tempat TPU tangkep bang tangkep tangkep nah baik-raikah mahrum ini disini yang jadi membuat saya bingung bang saya doang bang yang gak terlalu di teror teror sama al-mahrum ternyata al-mahrum itu masih menteror temen-temen saya bang ok kayak dia ke warung ke warung beli malem-malem gotok-gotok misalnya yang si Udin lah ya DIN DIN biroko DIN Pak Cudin denger ya ini kayak suara al-mahrum ini DIN cuman kan memang kan warung dia kan rapet gini bang nah ini kan kamarnya dia nih jadi kamarnya dia nih bisa melihat yang di depan warung ini siapa buka judulanya bang al-mahrum dengan palanya yang mau putus gitu kan DIN DIN Astagfirullahaladzim setiap gentayangan itu dia selalu menghampiri orang-orang yang pernah ikut dia nih bang saat tawuran itu udah selalu mereka nih bang akhirnya kita lapor sama Ustadz A. 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 kita panggil A. A kita panggil Ustadz yang yang sering kita ngaji sama dia та curhatlah kita sama A. 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 ini padahal-pakam보다 ngomongnya A. ada masih dikantahin A, malam-malum oh gitu ya A emang biasanya dia kalau datang tuh kapan sih kalau datang? malam minggu A, di gardu yaudah malam minggu besok A ke gardu deh oke nanti A mau ngomong sama dia gak bener bang malam minggu kita nongkrong, datang lagi deh bang kan udah janji iya, iya kan lo udah janji lo gak mau datang lagi enggak, gue disono gak nyaman gue sendirian gue cuman kalau lo ngaji doang adem gue, kalau lo pada ngaji gue adem, akhirnya gue panas lagi gue masih penasaran kita interaksi sama dia itu karena masuk ke salah satu yang jarang itu kawan itu, datanglah A A datang, Assalamualaikum eh A A dia kenal eh A A yaudah lo tuh udah di dunia lain ya A, tapi masih penasaran A, saya A yaudah pokoknya nanti A A doain pokoknya nanti anak-anak A bilangin lo gak usah penasaran disini lagi ya ya A entah ngomong apa jadi jadi orang itu ngobrol sama A itu agak sedikit menjauh dari kita ngobrol apa gitu A begini begini begini, pegang pundaknya begini begini ya, ya A ya A pingsan lah dia nih pas dekuat pingsan A bangunin ini kejadiannya dimana sih? di situ A, yang di depan pabrik A yuk kesana yuk ambil-ambil lah kita ke rumah ke tempat kejadian disitu A komat kamit apa gitu ya sambil membaca-baca gitu ngomong-ngomong apa gitu kita dengerin aja doanya udah besok insyaallah dia gak bakalan menggintayangan lagi udah lah kita aman tuh bang disitu bang ternyata dia pindah bang gentayangin ke pabrik itu kok ke pabrik? ke pabrik bang jadi gak ketongkongan lagi mungkin nama A udah dipagar ke pabrik itu dan di pabrik itu kebetulan security-nya kan abang-abang tempat kita nih cerita juga gitu wah syahalah gue jaga malam gue ngeliat almarhum duduk nangis gitu duduk bang duduk nangis wah itu mah urusan lo bang urusan gue udah selesai di gardu yuk lo bilangin A deh udah urusan lo gitu jadi dia malah mengganggu orang-orang pabrik sekarang ya kalau orang-orang bilangnya robin tayangan kali ya tayangan bang itu dari awalnya kita yang tadi saya ngomong salah sasaran sampai segitunya di gentayangan bang iya ya mungkin itu kali bang Andi ya mungkin kenapa nih lo pada lari gitu ya disitunya ya maksudnya kan dari cerita bang Andi ini banyak momen yang saya ambil nih satu ya itu ya maksudnya kenapa nih temen-temen gue pada lari gitu ya karena gak siap iya satu kedua itu eh kedua mungkin ada orang yang jahil kan tadi tuh jadi banyak faktor nih ya yang bikinnya si almarhum ini gentayangan cuman ya jarinya kan gak ketemu iya itu faktor ketiga tuh jarinya gak ketemu jadi belum sempurna lah penguburan dia ya betul iya bang iya iya belum sempurna bang iya iya horor sih ya tapi sejauh ini nih sampai ilangnya si almarhum ini gentayangan itu sebab apa bang Andi apa sebatas itu aja gitu gak ada kejadian-kejadian lagi kalau untuk saat ini yang saya suka denger ya masih bang tapi di pabrik bang oh lebih ke pabriknya ke pabrik bang karena yang di semenjak kita gak ada sama AA sama AA di pagerin dan dia datang juga ke tempat kejadian yang di pabrik itu depan pabrik dia ngomong apaan tuh AA gitu-gitu udah putus di kita iya malah ke pabrik ya ke pabrik oke oke kita juga gak tau nih ini bener arwah setahu saya sih kalau arwah makanya gak mungkin lah lebih ke korinnya kali ya bisa jadi ya korinnya yang semasa almarhum hidup ini yang ngedampingin si korban ini si almarhum ya iya betul oke oke yang saya jadi menarik gitu maksudnya saya juga ada nih bang Andi sedikit saya ceritain ya maksudnya dulu tuh orang tua saya tuh dagang di pinggir jalan terus ini saya tempat-tempat bang Andi dari cerita saya orang tua saya dagang di pinggir jalan waktu itu waktu saya sedih lah ada orang tabrakan nih tabrakan terus bener bang Andi ada yang ngusilin makanya jeruk nipis ini cerita orang tua saya yang gak tau bener apa enggaknya dan kata orang tua saya selama dagang disitu itu dia selalu nangis tuh nangis yang meninggal tabrakan itu gara-gara disiramin jeruk itu mitos itu bang Andi sejauh mana tau sama mitos itu gitu nah makanya kalau kalau saya sih udah tau ya udah lama sih kita tau makanya kalau kita mau iseng sama orang kalau kita iseng sama orang nih misalnya kita ada tetangga nih kita gak suka nih misalnya ada orang tabrakan kereta mati ambil aja darahnya nanti sampai rumah ambil jeruk nipis tangannya kita giniin basahin peperin aja temboknya itu orang dia yang dingin-dingin nanti nanti nangis terus disitu berarti kayak gitu ya perih iya sakit kali ya iya halnya kita kalau koreng di siram air jeruk kan perihnya kayak apa gitu ya makanya dia sampai sekarang ini makanya kalau coba kalau itu iseng sih jangan juga sih tapi ini maksudnya ngomongin masalah jeruk nipis ini saya baru inget gitu sebetulnya ada nih kejadian horror yang orang tua saya alamin gitu jadi dia cerita jadi ceritanya ini mau ke ke bapak saya jadi ibu saya kan dagang dulu ceritanya sih ke bapak saya katanya itu yang tabrakan kemarin semalam nangis aja orang tua saya kan dagangnya sayuran kalau sayuran itu kan belanja ke pasar keramat jati waktu itu jam 3 iya jam 3 nah pas mau belanja itu buka pintu warung itu selalu itu yang tabrakan itu ada disitu sambil nangis mungkin sama kali ya kejadian ini karena dia ini penasaran bisa juga karena jeruk nipis ini ya dijailin sama orang iya dan itu ampuh iya saya baru inget cerita ini gitu iya mitos-mitos yang kayak gini banyak berarti ya dan itu beneran ternyata ada gitu ya saya pikir ini orang tua saya maksudnya iya dulu lah iya cerita-cerita buba legend dulu ternyata ada juga ya emang di tahun-tahun segitu sih itu kan kejadian waktu saya SD yang SD itu sih tahun 98-an saya SD ya mungkin ya di jaman itu mungkin lumrah kali ya lumrah orang-orang jail yang sama jeruk nipis ya gitu jangan ditiru juga sih oke oke Bang Andi mungkin itu sih yang saya tanya saya lebih penasaran ke jeruk nipis ini tapi ya kita turut prihatin lah sama almarhum temannya Bang Andi ya semoga dengan adanya kejadian itu bisa kita ambil pelajaran gitu ya dan almarhum nih tenang di si Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 oke Bang Andi sekali lagi terima kasih banyak udah mau berbagi pengalamannya dan jangan lupa nih buat teman-teman semua bantu nih channelnya Bang Andi di Suara Misteri Suara Misteri channel karena disitu banyak suara-suara misteri yang disajikan di konten-kontennya Bang Andi bantu nih subscribe, like, komen, dan share karena Bang Andi ini istiqomah banget seminggu berapa kali? dua dua kali upload gak ada sama Timur Misteri yang seminggu upload kadang juga enggak pokoknya bantulah channelnya Bang Andi di Suara Misteri nanti link segala macemnya ada di kolom deskripsi oke Bang Andi sekali lagi terima kasih banyak udah mau berbagi pengalamannya dan juga Bang Andi katanya ada cerita lagi ya nanti bisa-bisa lah saya juga nanti bakalan mampir ke channelnya Bang Andi ya siap oke buat teman-teman kiranya itu nih yang bisa kita sajikan di video kali ini dan sebelum pamit undur diri jangan lupa juga bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe like, komen, dan share biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai kisah pengalaman horror yang epic seperti yang dialami sama Bang Andi dan juga buat teman-teman nih yang mau duduk bareng ngobrol cerita misteri kayak gini bisa banget langsung aja nih kirim cerita misteri kalian ke nomor whatsapp ataupun DM instagram yang gue cantumin disini nanti ada tim Timur Misteri yang nge-follow up cerita-cerita dari kalian oke kiranya itu aja gue Ibnu Petro Siddiq dan Bang Andi pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax